6 tokoh yang berhasil mengangkat palu Thor Bila anda sudah menonton film Thor pada tahun 2011, disana diceritakan bahwa pada awalnya Thor pun tidak mampu mengangkat Mjolnir karena dianggap tidak layak. Dan pada film Avengers 2 Age of Ultron juga terdapat adegan dimana para Avengers tidak ada yang mampu mengangkat Mjolnir. Itu semua menggambarkan betapa Mjolnir bukanlah palu biasa atau sekedar palu seorang superhero. Tapi lebih dari itu, dia memiliki kesaktian untuk memilih siapa yang layak memegang, mengangkat dan mengundangkan dirinya. Namun, apakah hanya Thor yang layak mengangkat Mjolnir? Ternyata tidak, ada beberapa tokoh yang diceritakan pernah berhasil mengangkat dan menggunakannya. Tidak hanya tokoh Marvels, namun juga DC Comics. Bahkan dalam Avengers Age of Ultron, Vision adalah kemunculan perdananya langsung berhasil mengangkat palu sakti tersebut. Berikut adalah 6 tokoh yang berhasil. Kapten Amerika Bila ada anggota Avengers selain Thor yang dianggap layak mengangkat Mjolnir, sudah sepantasnya dia Kapten Amerika. Kita tahu dalam sejarah Kapten Amerika bahwa Steve Rogers adalah seorang yang tulus dan terhitung lugu. Patriot sejati yang mau berkorban jiwa dan raga untuk negaranya dan untuk kemanusiaan. Hal itulah yang membuatnya layak. Pertama kali, Kapten mengangkat Mjolnir pada seri Mighty Thor tahun 1988, dimana dikisahkan pada episode itu bahwa Thor berhasil dikalahkan oleh Grob dan The Demon of Death. Lalu Kapten sukses mengangkat Mjolnir dan menyerahkannya pada Thor untuk mengembalikan kekuatannya. Dalam episode Fear Itself tahun 2011, Kapten yang berhadapan dengan The Servant kehilangan tamengnya yang hancur. Beruntung kemudian Thor menjatuhkan Mjolnir ke bumi dan Kapten mengangkat serta menggunakannya untuk menghadapi anak buah The Serpent. Conan Selama di bawah penerbit Marvel, sejak tahun 2000, Marvel berhenti menerbitkan Conan. Jadi terjadi crossover antara tokoh rekaan Robert E. Howard, pengarang Conan, dengan tokoh dari Marvel Universe. Namun salah satu crossover bersejarah yang pernah terjadi adalah dalam serial World If. Dikisahkan, Thor yang terlempat beruang waktu kembali ke jaman Hyborian, dimana dia bertemu dengan Conan. Thor yang kehilangan ingatan lalu bergabung dengan Conan dan menjadi peperampok. Thor kemudian bertarung dengan Todd Amon yang menginginkan kekuatan Mjolnir untuk dirinya sendiri. Setelah pertarungan panjang, Todd Amon tewas dan Thor cedera parah. Namun, dalam kondisinya yang kritis, Thor kemudian menyerahkan Mjolnir pada Conan. Sayangnya, kisah berakhir tanpa membaca bisa melihat bagaimana Conan menggunakan Mjolnir pemberian Thor. Beberapa penggemar menganggap kisah tersebut perlu dibuat sequelnya. Hulk Hulk yang temperamental dan senang menghancurkan telah beberapa kali bertarung dengan Thor dan menang. Dalam seri Avengers Assemble, Hulk yang ketika itu sedang dalam pengaruh Thanos, menahan tangan Thor yang hendak mengejar Thanos, merebut Mjolnir dan menghantamkannya ke wajah Thor. Magneto Dalam The Ultimate 3, dikisahkan bahwa Hulk Silver dan Scarlet Witch tewas. Ayah mereka, Magneto, merasakan kesedihan yang sangat hingga membuatnya mampu menggunakan kekuatan magnetnya untuk mencuri Mjolnir. Magneto sebenarnya tidak benar-benar mengangkat Mjolnir. Dia hanya memanipulasi logam pada Mjolnir dengan kekuatan magnetnya. Tapi itu cukup berhasil untuk kemudian membuat Mjolnir bisa membantu Magneto membalikkan kutub magnetik bumi. Superman Superman termasuk yang cukup layak untuk mengangkat Mjolnir. Tapi dia tidak dianggap memiliki cukup jiwa pejuang. Hingga membuatnya tidak bisa mengangkat Mjolnir. Dalam komik JLA Avengers, seri keempat diceritakan bahwa Superman memimpin Avengers dan Justice League menghadapi Krona. Dia kemudian mampu mengangkat Mjolnir untuk digunakan menghantam musuh. Namun setelah pertarungan selesai, dia tak mampu mengangkatnya lagi. Thor menyampaikan pada Superman bahwa Odin telah mengizinkannya mengangkat Mjolnir walau hanya sebentar. Untuk kemudian mencabut izin itu kembali setelah Superman menang. Wonder Woman Sebelum muncul seri JLA atau Avengers, Marvel dan DC telah membuat crossover berjudul Marvel vs DC. Miniseri ini hanya berfokus pada pertarungan besar antara para jagoan Marvel dan DC. Pemenang dari 5 pertarungan utamanya ditentukan lewat voting pembaca. Salah satu dari pertarungan utama itu adalah Storm dari Marvel dan Wonder Woman dari DC. Thor sendiri dalam miniseri ini berhadapan dengan Kapten Marvel. Lalu ketika dia kehilangan kontrol atas Mjolnir, palu tersebut malah mendatangi Wonder Woman yang dengan mudah mampu mengangkatnya. Wonder Woman kemudian mendapat kekuatan dari Mjolnir. Namun ketika harus berhadapan dengan Storm, Wonder Woman yang menginginkan pertarungan yang adil akhirnya melepaskan kekuatan Mjolnir dari dirinya. Storm kemudian berhasil mengalahkan Wonder Woman, mungkin bila hasil voting memutuskan lain, kekuatan Mjolnir akan digunakan Wonder Woman untuk mengalahkan Storm. Demikianlah 6 tokoh yang berhasil mengangkat Mjolnir, namun sehebat apapun ke 6 tokoh tersebut. Demikianlah 6 tokoh yang pernah berhasil mengangkat Mjolnir. Namun sehebat apapun ke 6 tokoh tersebut, tetap hanya terlah yang paling layak untuk Mjolnir. Hanya dia yang mampu terus-menerus menggunakannya dalam pertarungan.